Ya silahkan, itu hormati beliau sahabat ya. Sahabat itu gak pernah salah. Ya kita kan tidak bisa mencegah orang mendukung. Sama halnya kami juga tidak bisa mencegah. Kedur kami misalnya tidak mendukung Pak Prabowo, kayak Pak Sandiaga, dia mendukung Pak Prabowo, keluar. Ya Pak Budiman, pasti banyak lagi ya. Banyak lagi ya, orang dari luar Partai Gerindra mendukung Pak Partai Gerindra. Dan kami tidak pernah menyalahkan Partai Orang. Tapi gak mau bersikap buruk muka, termen di belak. Itu kan soal aspirasi, demokrasi. Orang kalau tidak mendukung capres dari Partai kita, ya kita evaluasi di internal. Kalau kita nyalahkan Partai Orang, itu kan bisa jadi kita lama-lama tertawakan, kalau kayak begitu. Bisa begitu. Ya itu, apa namanya, kita tegakkan antara internal, betul. Tapi kalau menyalahkan Partai Orang, itu kita bingung. Bukan, Anda nih memutuskan apa? Menyimpulkan. Putih saja apa yang saya sampaikan. Bagaimana daripada diri, Pak Budiman ini, 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 Pak Budiman ini. Ya, logikanya di mana? Bisa gak Anda secara logis memahami pernyataan tersebut? Ada gak pernyataan tersebutnya di Partai-Partai lain? Kan biasa, kita udah sekian kali pemilu. Ada gak Partai yang menyampaikan hal yang sama dengan beliau? Karena gak make sense bagi kami. Ya kan? Ya silahkan, kita hormati beliau, sahabat ya. Sahabat itu gak pernah salah dalam logis pertemanan kita. Kalau salah mungkin akan kesalahpahaman. Jadi Pak Aslo, kita respect beliau senior, sahabat baik kami, mungkin salah paham. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.